Mengapa kita harus sholat? Salah satu manfaat yang bisa kita dapati dari sholat adalah terkait dengan ketauhidan Dan kesetaraan sosial, disiplin waktu dan juga manfaat dalam jasmaniah kita Untuk merenggangan otot ataupun pelancaran peredaran darah Sebagai pencipta manusia Allah jelas tahu struktur lahiriah dan batiniah yang ada dalam manusia Maka jelas Allah sangat mengetahui kebutuhan jasmani dan rohani kita Terkait dengan sholat yang diwajibkan pada kita ada lima waktu dalam sehari Bayangkan saja teman-teman ini sebagai alarm bagi kita Agar kita disiplin untuk mengingat kembali kepada Allah SWT Bayangkan saja bila Allah sama sekali tidak memerintahkan sholat dalam kehidupan kita Apa yang terjadi? Maka kita jelas akan lupa akan segala hal Sholat dengan lima kali waktu yang wajib dalam sehari Ini adalah alarm bagi kita agar kita senantiasa untuk bertalfit dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka sholat sekali lagi bukan hanya sekedar kewajiban semata Tapi sudah meningkat prioritasnya sebagai kebutuhan dalam hidup manusia Nah teman-teman semuanya dari sini sudah paham ya Bahwa sholat bukan hanya sekedar perintah atau kewajiban semata Tetapi kebutuhan yang harus kita penuhi Dan ini kita akan terpenuhi secara proporsional baik secara jasmani dan rohani dalam tubuh kita Nah dari sini akan timbul pertanyaan di benak teman-teman semuanya Bagaimana bila kita sholat hanya sekedar takut akan azab yang diberikan oleh Allah apabila kita tidak sholat Atau bagaimana bila kita sholat hanya ingin mendapatkan ganjaran secara langsung oleh Allah Dalam arti bila kita dalam keadaan terdesak, sempit, kita lalu ingat kepada Allah meningkatkan sholat kita Nah bagaimana dengan derajat sholat itu? Atau yang terakhir adalah bagaimana bila kita sholat hanya sekedar pemenuhan kewajiban semata Nah teman-teman semuanya dari sini sebenarnya kita sudah menuju pada taraf iman Hanya saja derajatnya yang berbeda Pada sholat yang hanya dikerjakan karena kita khawatir diberi azab oleh Allah Maka kita sejatinya sudah menanjang keimanannya Hanya saja porsi imannya masih di dasar Kenapa? Karena kita khawatir untuk diberikan azab dari Allah Padahal Allah bukan Tuhan yang pemarah Dalam kanda kutip Allah adalah Tuhan yang rahman dan rahim Naik pada derajat tingkatan sholat yang kedua Bahwa sholat sebagaimana yang kita lakukan karena kita berada dalam keadaan yang sempit Kita langsung butuh jawaban dan hidayah dari Allah Bila kita mengerjakan sholat dengan khusyuk Dengan konsisten, dengan istiqomah Karena ada desakan-desakan kesempitan Nah maka sebenarnya kita juga masih pada taraf keimanan yang mendasar Tetapi agak berbeda dengan menyamakan bahwa Allah sedikit-sedikit mengancam hambanya Pada tingkatan yang paling atas adalah menjalankan ibadah sholat Karena ada rasa mahabbatullah atau cinta kepada Allah Seseorang yang cinta maka dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Karena dia tahu yang dia cintai tidak akan memberikan kerugian Tidak akan memberikan kesiasiaan dalam hidupnya Nah pada tingkatan iman yang paling atas ini teman-teman Berarti kita tidak hanya sekedar mewajibkan sholat Tetapi sholat sudah menjadi kebutuhan dalam hidup kita Baiklah teman-teman semuanya Dari apa yang telah saya jelaskan tadi terkait dengan sholat Kemudian pengertian sholat Alasan-alasan mengapa kita harus sholat Lalu tingkatan-tingkatan kita dalam melaksanakan ibadah sholat Dari sini jelas bahwa sholat bukan hanya sekedar perintah Kita dari sekarang sudah harus mulai menaikkan grade keimanan kita Yang awalnya hanya melaksanakan kewajiban Kita harus mulai membiasakan bahwa sholat adalah kebutuhan Dan prioritas dalam hidup Nah teman-teman semuanya semoga bermanfaat Apa yang sudah saya sampaikan pada sesi kajian kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh